Tugas Pemadam Kebakaran Kebayoran Baru Jakarta Selatan kamis petang melakukan pembersihan jalan licin akibat tumpahan minyak goreng di Jalan Fatmawati Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Licinnya jalan ini membuat sejumlah kendaraan roda dua terjatuh. Petugas Pemadam Kebakaran menyemprot asfal Jalan Fatmawati Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan cairan sabun untuk membersihkan tumpahan minyak goreng. Tumpahan minyak goreng mengakibatkan jalanan menjadi licin sehingga sejumlah kendaraan roda dua jatuh tergelincir. Menurut warga, tumpahan minyak goreng berasal dari kendaraan pengangkut minyak goreng yang sedang melintas. Minyak goreng tersebut diduga tumpah ke jalan karena muatan minyak goreng berlebih. Ini mobil ini, mobil api pink. Nah terus tiba-tiba bahaya. Bocor mungkin, bocor apa nutup yang perang kencang apa gitu. Tapi dibilangin sama orang tokonya tadi, ini bahaya cuma katanya kagak. Namanya orang nekat, itu minyak goreng bang? Minyak goreng. Berarti pintu mobilnya kalau kebuka bang ya? Pintu mobil tutup. Penyemprotan jalan untuk membersihkan tumpahan minyak goreng sempat membuat arus lalu lintas jalan Fatmawati Raya menuju Cilangat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anews melaporkan.